Halo Teknolovers, apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan sejarah panjangnya? Salah satunya adalah ada beberapa negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum akhirnya menjadi negara sendiri. Kira-kira negara apa saja itu ya? Yuk simak video deretan negara yang dulu pernah jadi bagian dari NKRI berikut ini. Timur Leste Di posisi pertama ada Timur Leste, yang dulu diketahui sebagai Timur-Timur, di mana telah berpisah dari Indonesia sejak tahun 2002 silam. Kemerdekaannya kemudian telah diakui oleh dunia. Dan pada 30 Agustus mendatang, Timur Leste akan menggelar referendum kemerdekaannya yang ke-23. Pada tahun 1975, krisis politik dan tekanan dari pemerintah Australia membuat Presiden Soeharto menyerang Timur-Timur. Soeharto juga memasukkan Timur-Timur ke dalam Provinsi ke-27 Indonesia. Timur-Timur dikutip dari Britannica, terletak di sebuah pulau di bagian timur Kepulauan Sunda Kecil di ujung selatan Kepulauan Melayu. Wilayahnya meliputi Timur-Timur, pulau-pulau kecil di dekat Attauro atau Pulau Kambit dan Jako, dan Kantong Ambeno yang meliputi kota Pantai Makassar di Pantai Barat Laut Timur. Dili, ibu kotanya, adalah kota terbesar di Timur-Timur. Sejarah singkat terpisahnya Timur-Timur dari Indonesia adalah karena menanggapi meningkatnya tekanan internasional. Pemerintah Indonesia menyetujui referendum tentang masa depan Timur-Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Timur-Timur juga memperoleh kembali status kemerdekaannya sebelum menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi Timur-Timur ditetapkan sebagai wilayah non-pemerintah di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun, pemindahan kekuasaan itu dibarengi dengan kekerasan oleh para pejuang anti-kemerdekaan. Ratusan meninggal dan ribuan melarikan diri ke barat pulau. Setelah itu, para pengungsi mulai kembali ke rumah. Pada April 2002, Sanana Gusmau, pemimpin salah satu mantan kelompok memberontak, Konselho Nacional de Resistencia Timorens atau CNRT terpilih sebagai presiden pertama Timur-Leste. Brunei Darussalam Kedua, Brunei Darussalam yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan ternyata merupakan negara tertua yang sudah ada sejak abad ke-6. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Brunei Darussalam berbatasan langsung dengan Indonesia dan Pulau Kalimantan di sebelah utara adalah wilayah Brunei yang tidak lebih besar dari Banyuwangi yang juga memiliki penduduk muslim terbesar, yaitu sekitar 63,4 persen. Fakta lain yang perlu diketahui tentang Brunei Darussalam adalah negara ini merupakan negara terkaya kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Hal itu lantaran cadangan minyak dan gas menjadi komoditas ekspor paling besar, bahkan hampir memenuhi 95 persen dari total ekspor negara itu. Tapi nih guys, dibalik itu semua, apakah kalian tahu kalau Brunei Darussalam pernah menjadi bagian dari Indonesia? Ya, buat kalian yang belum tahu, kalau Brunei Darussalam pernah jadi bagian dari Indonesia lho, bahkan sembilan wilayah Darussalam pernah diperintah oleh Kerajaan Sriwijaya. Namun pengaruhnya meluas hingga ke Kalimantan Utara. Tetapi kekuasaan ini harus jatuh ke Majapahit bersama dengan Patih Gajah Mada, karena ambisinya untuk memenuhi sumpahnya. Kesultanan Brunei beberapa kali jatuh ke tangan kerajaan lain. Namun akhirnya pada 1 Januari 1984, negara minyak itu menjadi negara merdeka, diikuti oleh pengakuan dari negara-negara lain. Singapura Siapa sangka negara maju seperti Singapura pernah menjadi milik Indonesia? Singapura dulunya sering disebut T-Masek, Tumasek, atau Kota Laut. Saat itu, Tumasek termasuk dalam nilaiah Taklukan Sriwijaya, yang pernah menjadi pusat kota Palembang. Namun serangan dari Kerajaan Kuala atau India membuarkan Sriwijaya, sehingga Pangeran Sang Nila utama mengungsi ke Tumasek dan menjadi Raja Kecil bergelar Sri Tribuana. Selanjutnya, Tumasek jatuh ke tangan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja keduanya Sri Primawira, yang memerintah dari tahun 1357 hingga 1362. Nama Tumasek juga disebutkan dalam kitab Negara Kertagama, sebagai wilayah yang ditaklukan oleh Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayamuru, dalam sumpah palapa yang dicanangkan oleh Mahalpatih Gajah Mada. Wilayah Tumasek terpisah dari kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang mengalami perselisihan internal. Situasi ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Ayutaiya Siam, Thailand, yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasek. Namun Majapahit berhasil direbut kembali sekitar tahun 1390. Terakhir, kepada orang-orang British atau UK, S. India Company atau EIC yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, pada tanggal 28 Januari 1819. EIC menjadi lokasi strategis di Selat Malaka untuk menantang dominasi Belanda atas negara lain. Proses tersebut mengungkapkan bahwa semua anggota Dewan telah setuju untuk mengusir Singapura. Negara Singa tidak punya pilihan selain memulai hidup mandiri. 55 tahun kemudian, pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi menjadi satu-satunya negara yang berdaulat dan berdekat tanpa gandak sendiri. Kini seorang anak tertolak bernama Singapura tumbuh menjadi salah satu negara terkaya di dunia, namun tampak tak berdaya secara ekonomi dan politik. Malaysia Negara selanjutnya yang pernah menjadi bagian dari bangsa Indonesia adalah Malaysia. Buku IPS terpadu yang ditulis oleh Anwar Kurnia menyebutkan, bahwa Malaysia juga pernah diperintah oleh Sriwijaya, kerajaan angkatan laut terbesar dalam sejarah Indonesia. Penaklukan Malaysia terjadi pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Malaysia merupakan wilayah yang strategis, dengan beberapa wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Dan Malaysia pernah menjadi bagian dari negara kepulauan. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Sriwijaya menguasai wilayah Malaysia pada abad ke-8. Dengan wilayahnya yang luas, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang berpengaruh di dunia. Tak heran, Sriwijaya sering disebut sebagai negara kepulauan di masa lalu. Malaysia sendiri merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Kamboja adalah sebuah negara monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini adalah penerus kekayisaran Khmer, yang memerintah seluruh semenanjung Indochina dari abad ke-11 hingga ke-14. Kamboja berbatasan dengan Thailand di barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Ton Lesap mengalir melalui negara ini. Sriwijaya dikutip dari CNN Indonesia pernah berperan saat penaklukan Kamboja. Catatan kekuasaan Sriwijaya di Kamboja didapat dari seorang pendeta bernama I Tsing, yang berada di kerajaan tersebut. Wilayah strategis yang luas memungkinkan Sriwijaya dengan mudah menjual hasil alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Misalnya, Kapurbarus, Gaharu, Cengkeh, Cendana, Pala, dan Kapulaga. Hal ini disertai dengan bukti dari penemuan prasasti Mekong. Setelah diduduki Jepang pada 1940-an, Kamboja akhirnya merdeka dari Perancis pada 9 November 1953. Di bawah kepemimpinan Raja Norodom, Sihanok, Kamboja menjadi kerajaan konstitusional. Filipina Negara yang pernah jadi bagian dari Indonesia adalah Filipina. Filipina adalah negara paling maju di benua Asia setelah Peran Dunia Kedua. Tetapi sejak itu pertumbuhan ekonomi yang lambat, penyitaan aset oleh pemerintah, korupsi yang meluas, dan pengaruh kolonialisme telah membuat negara itu sulit untuk berkembang. Menurut Wikipedia, bahwa keberadaan Filipina telah ada sekitar abad ke-8, berdasarkan pelat tembaga yang ditemukan di dekat Manila. Prasasti di piring memberi tahu kita bahwa Filipina pernah berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Bukti dari Filipina pernah jadi bagian dari bangsa Indonesia juga adalah perwujudan dari Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara Patih Gajah Mada. Gajah Mada berhasil menguasai wilayah Mindanao atau Filipina. Sumpah Palapa adalah pernyataan atau sumpah yang diberikan pada upacara pengangkatan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka. Setelah invasi Jepang dan pendudukan Filipina selama Peran Dunia II, Amerika Serikat merebut kembali Filipina pada tahun 1945. Pada tanggal 4 Juli 1946, Amerika Serikat secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Filipina di bawah ketentuan Undang-Undang Kemerdekaan Filipina. Menarik ya, ternyata Indonesia memiliki sejarah panjang dalam keterlibatannya atas berdirinya beberapa negara tetangga. Bahkan ada yang lebih maju dari Indonesia saat ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan share ya! Thanks for watching!